Hai akhirnya Gisel nonton video wikwik mirip dirinya merasa geli dan sebut lebih mirip temannya daripada dia ya mantan istri Gading Martin Gisel Anastasia bongkar tingkat kemiripan dengan video yang viral wikwik tersebut sebuah video wikwik mirip Gisel Anastasia viral bahkan video suruh dengan pemeran wanita mirip Gisel Anastasia sempat trending topik di Twitter secara tegas semantan istri Gading Martin itu membantahnya fakta pun diungkapkan Gisel Anastasia soal video viral tersebut menangkapi hal tersebut wanita berusia 28 tahun ini langsung membantah bahwa perempuan di video tersebut bukanlah dirinya meski ada bagian sudut wajah di video tersebut yang mirip dengan dirinya tetapi ditegaskan oleh Gisel Anastasia bahwa wanita tersebut bukanlah dirinya kagak cuma mukanya doang dari salah satu angle yang difutu tersebar itu ungkap Gisel Anastasia begitu ngadepnya beda mirip sama teman saya yang baru ngelahirin lanjutnya hal tersebut dipastikan gisel Anastasia karena ia telah melihat video tersebut padahal Gisel Anastasia mengaku merasa risih dan mual ketika menonton video suruh yang mirip dirinya tersebut akhirnya nonton setelah beberapa jam tadinya enggak mau karena geli ya nonton begituan apalagi yang mukanya dimirip-miripin eh emang rada mirip geli ungkap Gisel Anastasia mau tak mau Gisel Anastasia harus melihat jelas hal-hal yang membuktikan bahwa wanita di video tersebut bukanlah dirinya jadinya akhirnya perlu nonton supaya gue bisa menjelaskan apa saja yang enggak sama papar Gisel Anastasia akhirnya nonton sendirian di kamar kunci pintu rasanya sebel banget lanjut dia setelah menonton video tersebut Gisel Anastasia pun membeberkan bagian fisik yang berbeda dari wanita di video suruh tersebut wanita rambut potongan rambut gaya riasan matanya berbeda bentuk tubuh saya hafal banget bentuk detailnya saya hafal ungkap Gisel Anastasia satu lagi cewek itu cewek mulus banget kalau saya kan sudah pernah melahirkan dan punya anak enggak semulus itu aku nggak saya mah banyak belang-belangnya pokoknya pas ditonton si ngacu lanjut dia disetelah melaporkan kasus dugaan penyebaran video bermuatan asusila dan penyebaran nama baik yang mencatat namanya laporan tersebut terdaftar dalam nomor 6864 reskrim sus tanggal 25 Oktober 2019 itulah guys terkait pengakuan Gisel yang geli melihat video wikwik mirip dirinya begitu pun dia telah melaporkan kasus ini ke pihak berwajib lalu bagaimana menurut kalian jangan lupa like komen dan tentunya subscribe terima kasih telah menonton selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!